Hai siji selamat malam sahabat Bintim 06 dimanapun sahabat semua berada ketemu lagi dengan saya mas Bob dan juga Bang Klawor yang cukup rambang ya ini luar biasa sekali ini momen yang jarang sekali terjadi karena ini kita ngobrol sambil yang menunggu sahur ya ini enggak program ke depan obrolan tengah malam orang bahas mistis Pak kita tampil berbeda kita oke oke berarti kita ini obrolannya obrolan tengah malam tapi nggak mistis ya bukan mistis ya kita langsung perkenalkan satu persatu dimulai dari Bang Klawor dulu silahkan Oh ya Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan dibutuhkan saya disini sebagai setengah presenter ya apa itu namanya itu wakil kohos kohos nyebutnya sangat susah sekali disini adalah Mr. Kowor yang senantiasa selalu memberi kesejukan dalam suatu keimanan yang dimana kalah ada apa nggak boleh ketawa ini baru sambutan kan ya jadi ini jangan terkecoh dengan apa yang namanya penampakan di luar nalar Oh penampilan ya iya 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 oke sekiranya cukup sekian perkenalan saya mudah-mudahan bermanfaat Bermanfaat bagi-bagi jangan lupa kita pilih salam oke selanjutnya Bang Klawor kalau kita melihat disebelah-sebelah kita sampai sampai kita kita berdatangan narasumber narasumber yang konon ceritanya sangat fenomenal fenomenal sensasional-sensasional multinasional terlalu ruwet mohon silahkan diperkenalkan dari sebelah saya dulu ya Assalamualaikum saya cawawan posisi saya sudah dikodik gudeta oleh Mr. Klawor maunya saya si maunya diulang kembali oh siulang kembali saya tak terima apa perlu saya tuntut lagi jangan nanti terjadi sengketa pengulangan bilangnya curang ini curang posisinya sudah dikodik gudeta sudah kalah ya kalah kalau hanya segelitir sih begini aja bisa menuju saling curang apalagi yang beribu-ribu masa ini curang untuk siapa gitu loh miskitu eh berarti kita langsung tutup kalau miskitu eh miskitu eh oh iya sebelum kita menuju ke sana kemana itu alam sinetron saya itu ngomong juga kata loh kemana itu sejarahnya gak tahu ini soalnya kita nih bener-bener derder gak bangsa iya setengah derder saya kan ini kan momen bulan puasa ini kan kita itu seharian itu menahan lapar dan gagah nafsu lapar dan gagah jadi kita itu malamnya itu harus konsentrasi menyiapkan makanan sahur ini gak ada nih kamu nanti ajali ngomong kan gak boleh menyerobot ya kan gak boleh menyerobot ya kan gak boleh coba kamera sampe ini tuh yang dibawa narah sumper ya sumper narah oh jadi abang ini kuasa kuasa penuh dari mulai start awal itu dari awal sampai akhir insya Allah saya selalu kuasa kuasa luar biasa sekali ini gak boleh terlalu jujur ini kan momen-momen buah puasa ini harus harus bener-bener insya Allah tapi saya lebih percaya sama-sama luar biasa karena pak saya lihat ya ketika banklower ini menjalankan ibadah puasa dia gak terlihat lemes gak terlalu jantan semangat terus riwariwi kemana-mana luar biasa itu nanti perlu dipasak itu maksudnya itu apa rahasianya itu kan bisa untuk masukkan yang berpuasa dia sopir jadi ini artinya gitu loh malah sopir tempoh dulu tempoh sekarang beda ini bukan dengan sopir ngutang ribu oke langsung kita ke tanah sumber kita sangat apa namanya itu pandai bermain lidah itu namanya kadang tiba-tiba lupa ngomongnya itu pintar oh iya kalau pintar kita datangkan dari daerah mana sih apa kita langsung disuruh perkenalan dulu supaya dunia maya itu tahu siapa sih memang tapi kita klarifikasi dulu ya bang ya kita klarifikasi dulu bahwasannya memang wajahnya beliau nya ini mirip dengan cald yang pernah kita oh iya yang kita undang waktu tempo dulu itu ya sebelum pemilu kan dia kan pelakuan pencoblosan itu pas tanggal 30 Desember tapi dimana ya orang itu nanti kita nanti kita undang nanti waktu nyari kalau gitu ya usahlah kita akan jubur suatu saat gini suatu saat kita undang itu si dia itu jadi pak gak nyala soalnya kok tiba-tiba itu menghilang menghilang jangan-jangan kesasar kemana-mana kita gak tahu kan tanggung jawab untuk mencari kemana dia nanti kita hadapkan ke sini lagi ya toh kita tanya-tanya diundang lah diundang dicari dulu baru diundang kalau seandainya dicari gak ketemu bang diundang kalau dicari ketemu langsung wawancara aja kita pakai metode jahilangung aja mistis diundang ini kayaknya kapan-kapan kita cek ujinya oke pemirsa sahabat pittim semuanya bawasannya narasumber kita kali ini memang wajahnya mirip bukan cuma wajah suara potongan rambut postur tubuh dan semuanya mirip tapi bukan ya sekali lagi saya tekankan mirip tapi bukan mirip tapi bukannya serupa tapi tak sama seperti lagu ya juga sama seperti lagu-lagu di zaman era-era tahun 80 serupa tapi tak sama lagi siapanya dasarnya ini oke langsung saja ya monggo gini ini kita manginya bang atau silahkan menghadap kamera manginya perkenalkan diri bang dulu terasa aja perkenalkan terserah siapa ini lu misalnya emosi loh kan aku bikin emosi jangan aku kadang sumpah loh kena bintang tangan seperti ini kita juga pernah waktu caleng itu waktu caleng itu emosi loh ini malah kedapatan seperti ini lagi saya tuh gak mau loh boleh coba kenalkan dulu jangan cengengesan ini dihadapan media masa ini dihadapan media masa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam tulangi lagi gak jelas sih jelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenakan nama saya Mas Ali Mas Ali itu bukannya yang caleng itu itu Mas Al oh Mas Al tinggal nambah i kembaranya kembaranya gak terkadang di dunia ini ada kembaranya ada empat oh iya itu kan Alu 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 Bang ini kalau kita debat sendiri ini gak kenal-kenal ini hanya karena nama lu sudah luar biasa mungkin yang kemarin itu karena banyak bersyukur namanya Alhamdulillah oh aduh silahkan Bang Ali ya ya terima kasih telah diundang lagi oleh anggota Wintim kapan udah udah kembali dulu dulunya bukan dudang atau belum ini udah kembali kita pernah mudah saya semakin curiga ini jangan mas mohon maaf ya emang ya jangan sampai saya emosi jangan sampai saya emosi jangan sampai saya emosi jangan sampai emosi jangan sampai emosi jangan sampai emosi ingat ini pula mau minum ingat kita harus bisa menjaga hati jangan sampai emosi jangan sampai emosi Bikin leposa muka loh Hati-hati loh Ini sudah buka paca Kita itu masyarakat Ini kita ditonton oleh masyarakat seluruh dunia Saya sebagai pakar Segara-galanya ini Termasuk apa saja Pakar apa Pakar segala-galanya Berarti termasuk dunia mistis juga Goib juga Anda ini berarti Pakar yang menyoroti Dalam segala bidang Mis pokok isokabe Contohnya Membantui Membantui Kak bumet Saya belum mewah sih Menyoroti pembantu loh Punya pembantu gak bang? Untuk saya mendaku Jangan keras-keras di malam loh Jadi Nanti kalau sampe itu Kalau mereka kira sahur loh Ya kan Biar penasaran kan Buat sahabat bintim semua Nanti sesuai apa yang dibahas Sampai disok Tapi saya bilang Kira-kira penasaran Sahabat bintim Emosi Sabar Sabar Jangan emosi Oke jadi Bilyaunya ini Bang Adalah seorang pakar Dalam segala hal Termasuk dalam dunia Ini ya Politik Digilir Kok digilir laki Digital Digital Digitalisasi Digitalisasi Apa itu Digitalisasi Ya apa saja Tapi betul bang Iya Digitalisasi itu Apa saja Kira-kira apa bang Kira coba Ketika dia ngomong apa saja Apa jawab Masa Kita percaya bahwa Dia cuma segitu Lo nanti gini bang Ketika kita ya Dia ngomong Dunia digitalisasi Apa Apa saja Ketika kita Ditanya kembali sama Apa saja Apa coba Kita gak bisa jawab Gampang dulu bang Gak bisa Namanya sudah gampang Saya belum membuat Si bang Ini bang Ya Apa Pak lo biasa Kali ini tuh Kita Bang Kita mau menyoroti Kejadian yang Sedang Hangat-hangat Eh panas Setelahnya masih panas Ya Pau gak Apa coba Sepanas tahu di goreng Ya panas-panasan Sidir-sidiran gitu Sidir-sidiran apa itu Pembantu lagi Ngindir pembantu Yosidir-sidiran Semuanya harus Menang semua Apanya Maksudnya Ini masalah apa Saya sudah Ibarat Tandu kan Mesti Jaluk menang Ibarat Ibarat pertandingan Kan gak mungkin Pertandingan aku Aku kalah Ya kan Jaluk menang Saya membahas Ini pertandingan Tata-tata Tabil press Tabil Sampai jelasan Tabil Kalau saya Isin-isin Ngomong Apa ini Ini Pembantu Pembantu Aku jengkel Sampai Sampai Jangan Sampai Ngomong Sampai Sampai Saya mau Bawa Kalau itu Keceploset Bang Berarti Ini 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 Yang kita Cari Selama ini Alas Keceplosan Ini Lama Lama Tambak Ini Jengkel Tambak Tapi Memang Gini Kalau saya Menyeroti Nanti Boleh Ditanggapi Seorang Pakar Itu Gak Bisa Langsung Belak Belak Memang Beliku Ya Seperti Yang Penguaman Dikatakan Langsung Aja Dia Gak Seperti Gak Berani Ya Gak Berani Memang Karakteristiknya Beliau Beliau Mau Ngomongnya Puan Yang Leper Kemana Ya Akhirnya Bikin Jengkel Kita Kita Jadi Nemu Dimana Jadi Ceritanya Gini Bang Buka Ya Keliranya Jatuh Sedih Jadi Puan Apa Coba Jadi Gini Kita Itu Mau Menyeroti Tentang Yang Lagi Panas Mengenai Koyo Mengenai Ini kan Bulan Suci Ramadan Puasa Seharusnya Orang Orang Menjaga Segala Sesuatunya Contoh Keimanan Terus Sirit Emosi Dan Hal-hal Yang Bisa Mengundang Dosa Betul Tetapi Yang Terjadi Sekarang Malah Saling Menuduh Betul Seperti Kecurangan Ya Kan Tidak Dulang Kembali Dulang Kembali Dananya Dari Mana Tidak 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 Legowo Tidak Legowo Padahal Kita Diajari Dalam Setiap Kompetisi Atau Sebuah Pertandingan Pasti Ada Yang Menang Kalau Seandainya Kalah Ya Nanti Ikut Lagi Jangan Maksa Maksa Menang Itu Namanya Apa Itu Namanya Menang Sendiri Egoisim Kiki Baru Joss Ini Ini Bukan Bukan Caranya Lebih Pinter Luar Biasa Tapi Ngomong-ngomong Gini Kita Ada Tempat Ya Dikasih Kesempatan Ngomong Iya Saya Itu Nggak Mau Ngasih Kesempatan Ini Kalau Sudah Ngomong Bang Ini Ngomong-ngomong Sampai Saur Tapi Benar Kita Akan Melihat Dari Sudut Pandang Sebenarnya Diizinkan Ini Kan Untuk Edukasi Seluruh Masyarakat Indonesia Ya Kan Karena Ini Kita Langannya Ke Indonesia Sebenarnya Di Bulan Suci Ramadhan Atau Puasa Ini Boleh Enggak Melakukan Hal Seperti Itu Kan Istilahnya Kalau Menunduh Seseorang Curang Menunduh 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 Ini Gara-gara ini Bang Seban Ngomong Aja Kak Jadi Gini Sampai Jangan Bikin Saya Emosi Menuduh Menuduh Seseorang Curang Itu Kan Apa Padahal Tadi Puasa Sampai Curang Curang Nah Makanya Itu Bang Di Bulan Ramadhan Atau Puasa Ini Ketika Kita Menunduh Seseorang Curang Itu Kan Praduga Tak Bersalah Itu Kan Fitnah Hukum Apa Pakar Ustadz Jangan Hanya Masalah Berjata Saya Ustadz Gak Mesti Sampan Mirip Kayak Ini Seko Jalib Ikor Seko J Memang Kak Soboh Makar 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 Dia Nanti Sampai Ngomong Silahkan Bisa Roti Dari Apa Yang Itu Masalah Pemilu Pilpres Itu Ya Langsung Sampai Orang Terses Makanya Kalau Kita Ngomong Masalah Pilpres Ini Bukan Edukasi Yang Baik Buat Pasar Hidup Katanya Kalau Para Calon Pemimpin Kita Itu Kalau Saya Lihat Cuma Bisa Ngomong Siap Menang Siap Kalah Cuma Di Awal Sebelum Hari Hati Mulai Sebelum Hari Hati Mulai Oh Betul 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 Mereka Slogannya Kami Siap Menang Siap Kalah Kami 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 Mengakui Kemenangan Dan Kita Juga Anggota KPPS Juga Sampai Anak Kita Sudah Berusaha Menjalankan Tugas Kajian Baik Sampai 24 jam Lebih Itu Masih Dikatakan Cukuran Padahal Disitu Kita Juga Ddamping Pengawas Ada Saksi Proses Kita Lakukan Dengan Sebaik Badan Sejujurnya Sistemnya Tidak Berjalan Dengan Baik Kita Lembur Kalau Kita Mau Nudu Juran Kalau Orang Ngomong Misalnya Sekarang Hasilnya Misalnya Yang Kita Pernama Dari Tres Ya Sekarang Ada Kemenangan Yang Sekian Persen Dikatakan Curah Kalau Sampai Bukan Setuju Dengan Calon Yang Menang Ini Tolong Prosesnya Itu Di Awal Dari Awal Sudah Kalau Ketika MK Itu Waktu Menutuskan Si A Ini Tidak Boleh Jadi Wakil Presiden Tolong Ditukum Ini MK Mengizinkan Dan Anda Tidak Protes Tidak Mengajukan Ajuan Banten MK Bahwasannya Ini Tidak Juga Mungkin Waktu Pemilihan Nomor Urut Anda Juga Menerima Tidak Ada Protes Disitu Sekarang Ngomong Masalah Proses Hanya Karena Yang Menang Salah Satunya Anak Presiden Apakah Salah Dia Jadi Anak Presiden Tidak Masih Capa Saya Jadi Anak Presiden Mungkin Juga Bisa Kayak Gitu Saya Jadi Anak Presiden Saya Sampai Anak Presiden Masalah Gini Loh Caman Berbicara Terlalu Serius Saya Lihat Bang Pakar Ini Tahu Enggak Dia Menyoroti Tapi Dari Apa Kesampean Dari Apa Yang Kita Bicarakan Lut Ke Beliau Dan Di Sini Pak 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 Apa Ngarasumber Manusia Kunci Itu Apa Itu Yang Nanti Membuka Segala Sesuatu Yang Kita Bahas Blunder Dari Apa Yang Kita Bahas Itu Dia Yang Menjabarkan Sehingga Semua Masyarakat Yang Melihat Itu Memahami Mudung Sampai Jangan Bikin Saya Emosi Itu Kalau Dari Ya Kalau Saya Gini Loh Setelah Skala Kalah Minta Pemilu Ulang Dari Mana Lagi Sekarang Dana Pemilu Susah Habis Berapa Triliun Daripada Buat Pemilu Lagi Bangun Sekolah Sekolah Sudah Rusak Di Pedesaan Jalan Jalan Sudah Jadi Atau Istilahnya Men-support Yang Menanggir Terus Yang Saya Lihat Di Berita Sekarang Komaksulan Presiden Udah Nggak Usah Dimaksulkan Nanti Oktober Pasti Turun Pak Jokowi Udah Nanti Presiden Iya Ngapain Karena Komaksulan Presiden Saya Itu Nggak Sampai Situ Bang Sejajarkan Anda Duduk Dengan Pak Nggak Menurut Menurut Saya Hemat Kamilah Udahlah Kalau Kita Kawal Ini Yang Terpilih Udahlah Kalau Mau Jadi Oposisi Oposisi Aja Kalau Soro Koalisi Aja Udahlah Kampang Itu Tapi Kalau Menurut Saya Gini Kalah Itu Hal Yang Biasa Sebentar Kenapa Dicek Segala Apa Bisa Jokowi Ini Hosuh Bang Suruh Ambil Pak 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 Undangan Pak Ano Berlang Santai Itu Tadi Saya Ngomongnya Sampai Mana Coba Makasih Sampai Tadi Sampai Kalau Menurut Saya Sampai Hilang Performanya Sampai Jangan Malu-malu Incohost Sampai Ini Gak Demi Saya Cuman Tadi Dipe Dipe Akhirnya Gak Nyambung Gak Boleh Minta Pengulangan Itu Harus Diulang Mungkin Ini Terjadi Mungkin Seperti Kalau Pendapat Sampaian Kalau Pendapat Saya Sebetulnya Gini Kalah Sudahlah Namanya Kompetisi Tadi Namanya Kampanye Itu Kan Tadi Sebagai Manusia Itu Kadang Berubah Berubah Kadang Api Kadang Jelek Jadi Kita Harus Men-support Yang Menang Jangan Dikit Dikit Saya Setuju Dengan Kata Bang Wawan Kalah Harus Terima Tadi Ngomong Gini Gak Bang Kalah Terima Enggak Loh Nihak 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 Ngomonganku Nolo Sampai Tadi Penjabarannya Ini Secara Singkat Saya Kan Penetralisasi Jadi Kata-kata Sampai Itu Mempermudah Raya Mempermudah Untuk Mengantisipasi Hal Memahami Bang Lanjut Bang Jadi Wih Gak usah Aneh Sekarang Kita Hidup Dengan Singkoyak Wingi Gimana Gak usah Ikut Ikutan Jadi Terus Indonesia Kapan Majunya Coba Nah Kalau Dikit 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 Gak Terima Terus Kalau Diulang Terus Diulang Lagi Kan Yang Menang Si Amin Yang Kalah Gak Terima Lagi Minta Diulang Lagi Diulang Lagi Menang Si B Itu Terus Terus Kapan Majunya Coba Akhirnya Gak Ada Pemimpin Bang Sebenarnya Yang saya ingin Ngomongkan Ini Mau saya Tanggapi Tapi Karena Disini Kita Kedatangan Seorang Pakar Kita Tanyakan Aja Langsung Kita Supaya Enggak Terlalu Blundir Kita Oke Berarti Kita Langsung Tanyakan Aja Ke Pakarnya Pemiksa Supaya Lebih Jelas Jadi Kita Ben Gak Salah Tafsir Tafsir Tentang Masalah Ini Yang Tadi Bang Bawang Sudah Menjelaskan Terus Saya Menanggapi Saya Memberikan Pertanyaan Terus Sekarang Kita Lemparkan Ke Pakarnya Kalau Menurut Bang Ali Sendiri Gimana Sebentar Sebentar Kan Kata Pak Kohos Tadi Jangan Sampai Salah Penafsiran Yang Kami Takutkan Pemirsa Salah Menafsirkan Pakarnya Berarti Itu Problemnya Pemirsa Iya Jadi Nanti Kalau Ada Komen Di kolom Komentar Masalah Pakar Kita Biar Terkejut Bahwa Salah Penafsiran Dari Sudah Dikenalkan Secara Baik Betul Sekali Ini Bang Wawan Ini Mengingatkan Kita Bahasanya Oke Sahabat Semuanya Kalau Seandainya Apa Dijelaskan Pakar Kita Yang Kita Hadirkan Kali Ini Membuat Anda Masih Bingung Salah Penafsiran Langsung Tulis Di kolom Komentar Tulis Dengan Satu Kalimat Kalau Menanggapi Pakar Yang Medeni Cukup Kita Kami Sudah Paham Silahkan Bang Siapa Namanya Bang Ali Itu Ngomongnya Ali Ali Kalau Penulisan Arab Itu Alnya Itu Ada Tanwin Jadi Double L Ngaji Aja Bisa Emosi Pakarnya Udah Gerak Ketemu Ya Biasa Indonesia Ya Buat Warga Indonesia Kita Nikmati Yang Menang Yang Ada Ini Siapapun Yang Jadi Presiden Mas Kita Itu Loh Nggak Kerja Cuma Rayak Cili Nggak Nggak Kerjoy Orang Nyambut Gais Manut Menak Manut Orang Kerjoy Ini Seorang Pakar Pakar Itu Biasanya Kerjoy Mangan Itu Biasanya Mingga Mingga Tapi Gitu Nggak apa-apa Maaf Karena Gini Seorang Pakar Itu Seperti Orang Cari Jarum Di Pantai Ini Di Atas Profesor Di Atas Lagi Loh Berarti Prof Prof Profesor Lantai Satu Dia Lantai Dua Jadi Sangat Terdik Kalau Profesor Kan Cuman Profesor Ngomong lagi Zaman Ngomong 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 Yang Mamange Dagang Mamang Mamange 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 Memang Mamange Sadrungi Biasai Oh Saya Gapaham Pakai Bahasa Disa yang Bagus saja Biar Mas Ali Minta maaf Saya Minta maaf Sedang 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 Biasanya Yang Biasanya Dagang Dagang Sampai apa Pak Biasanya Bikin Jengkel Yang Biasanya Dagang Yang Dari Presiden Sopo Apakah Dagang Ini Yang Ikut Ikutan Tidak Setuju Di Ulang Di Ulang Mas Di Ulang Apakah Dagang Apakah Dagang lho maju tekwi kok melok-melok sing diulang-ulang ya sing menteng nyambut game benda lah ya wes ngomong-ngomong ya kok ngomong-ngomong ya ribet kok ada indikasi enggak yang ikut demo itu dibayar apa enggak ya mestinya ya oleh mesinnya tapi itu ini ngomong-ngomong ya ya tapi tak tapi abangnya yang sampai ngomongan bener banget beberapa atau beberapa kejadian sebagian kejadian itu memang dibayar dan itu ada video videonya itu itu memang yang menyatakan yang menyatakan bahwasanya mereka dibayar dan mereka nggak paham apa yang dimuka itu luar biasa lanjut saya ini ketawa karena kagum Oh gitu ya menurut sampehan Hai opo singgarai kok kak terima singkala yang mau ya yang kalah itu enggak terima kenapa kok bisa enggak terima ya pengennya menang sendiri pengennya aku kudu tadi ungu Oh terus gini bang pakar boleh enggak sih contoh saya ya saya itu kalah saya enggak terima saya menghasut Bang Klawor sama Bang Wawan aku kalah itu gara-gara bang pakar itu kurang boleh enggak gitu itu juga boleh lebih bisa nih enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak ngomong dengan enaknya pengennya menang sendiri pengennya hidup sendiri enggak mikirin percurangan itu lebih buat negara sendiri lah ya gitu karena mau maksudnya pak pakar ini saya sebagai jubir ya 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 sampai itu buahnya lho Pak tadi sampai ngaku pakar sekarang saya bukan pak pak saya jubir lagi tadi Pak waktu tadi saya suruh ngambil rokok bilangnya pak pak pakar jubir lagi tapi enggak apa-apa jelaskan dulu Oh ya lanjutkan Rugi ngundang ini enggak dulu ngomong oke itu ayo kakek ya lemangan ikut Yes diterima lho saya kisah OPPO enak eh Hai ngasih kira-kira ngomong yang lain bisa enggak ngomong yang lain bisa enggak ngomong yang lainnya diterima ayo kira-kira si diterima ngomong diterima sekarang gini bang kalau sampai diterima tetap gak terima pilih bang gimana kalau misalkan solusinya ini iya solusinya ya diterima kapan kita bisa mengerti kalau diterima diterima bikin jengkel luangnya malam enggak boleh bulan cuci telah kalah hati jangan kau dodai dengan emosi lagunya siapa ya bimbu bimbu iya bimbu tahu bimbu kamu nggak tahu bimbu 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 kok malam aku kira-kira iya gimana itu kalau misalnya kan tadi nerimo aja nih kalau nggak terima misalnya nggak terima tetap nggak terima kan sambian sebagai pakar contoh saya ya merasa nggak terima sama ngomong yang terima aja saya bilang saya nggak terima ngomong ngomong coba coba ngomong jadi misahai kalau enggak anu ini nggak boleh lagi memisahkan dosa ini dipisahkan kemana Maksudnya dia memisahkan jadi oposisi aja lah Jadi oposisi baik, yang baik sebagai penyimbang pendari pemerintah Kalau menurut Bang Wan, bagus oposisi Saya tanya sama Pak Kanya, sebenarnya oposisi itu apa? Ya dipisahkan Coba Kita harus pandang menaruh seorang pakar Oposisi dipisahkan ya Pak Tapi saya soroti Ini nanti di video saya edit loh ya guys Ya teman-teman sahabat piti Tak ulang ketika dia memang ya dipisahkan Tangan nih lah Tuh, si oposisi dipisahkan Sebentar lagi Kira-kira abang sekolah apa enggak sih? Sekolah biaya dulu Gimana itu sekolah? Selalil Karena pakar Seorang pakar itu tidak mungkin membuka secara gamblang dan detail Jati diri yang sebutnya Karena kalau dia membuka secara gamblang Itu nanti dia bakal banyak diserang netizen pak Iya Bener, luar biasa Dia mainnya alus Hati-hati Ya kan? Ali Alus sekali Luar biasa Luar biasa Ini Jangan-jangan saya kuadir Cara main beliau Seperti Pimpinan kita yang terlalu Presiden kita Bapak Jokowi Luar biasa Caman Gak kayak gitu kan bang? Ngaku kayak gitu Gwepuk Pengancaman Pengancaman Gak boleh Pengancaman Pengancaman Itu dosa Ini di bulan 7 Kenapa pasal bullying tuh nanti Saya Saya minta maaf Saya gerak gitu Hilaf ya Hilaf Jangan kan Caman Saya Jadi tadi jangan kempat ya Mas Ali sih Mungkin kalau mereka yang gak terima itu Apakah karena Sudah habis dana kampanye banyak Sekian miliar Kok gak jadi Oh iya Mungkin loh ya Ketakutan-ketakutan mereka Iya maksudnya Dua itu 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 Memang balikkan Bayar Dua itu Kalau sebenarnya Kalau mereka sih Sudah tahu Resikonya Jers Bansukin Mau Baya lah Lengkepikan Nganu Kuturai biaya lah Ini baru seorang pakar Saya bukan pakar pak Saya cuma Jubirnya Pak Ini bakal luar Jubirnya Ajalah saya Saya yang mengerti Jawabannya Menclami Tadi jubir Sekarang Jadi Pakar Jadi Kita itu Ngundang orang yang salah Malam ini Kita itu Enggak ngundang Siapapun itu Salah Kita yang salah Shoting Salah 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 Tepat Saya itu Lebih baik kita Ngundang yang caleg Kita caleg Emosinya itu Bisa meluap Tapi kita cari Enggak ketemu Kenal gak Apa mungkin Stres ya Orang itu Kemungkinan Apa mungkin Bunuh diri Nah Koyoknya sih Enggak lah Kalau bunuh diri Enggak Ya saya takut Dia itu Niatnya itu Baik dia Pengen membantu Kan waktu itu Ya Membantu istri Tapi Membantu istri Tapi ya Membantu istri Sama yang kecil Kecil Oh mungkin Dia nilak keluar Ruang banyak Jadi dia mau menerima Kekalahan Poinnya disitu Pak Enggak Apa mungkin Dia sekarang Jadi burung jebol kacang Lagi Bang Kalau dia jadi burung jebol kacang Pasti sudah viral Karena banyak kacang Terjebolkan Yang saya takutkan Dia lolos Atau gak lolos Dia nyamar jadi Pakar Itu yang saya takutkan Bener loh saya takut ini Indikasinya kesana Indikasinya kesana Iya kan Biar tetap dapat memasukkan Saya merasa gak Ya sedikit sedikit Ngerasa Aleh kok hampir hampir mirip loh Itu Ditanya itu loh Bikin emosi loh Sebenarnya kalau kita Mencermati omongannya Mas 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 Klawor Kalau kita kembalikan lagi Ini ke Capers-caper yang gak bukan Kenapa mereka-mereka Ya kembali ke kegiatan Mereka-mereka Sebelumnya pres Iya Misalnya Pak Anies Nggak sebetulnya Gak apa-apa Dia kan dulu rektor Kalau gak salah Dia seorang Yang berlatar darang Dunia pendidikan Cak Imin Dia juga seorang politikus ya Terus Pak Mahfud Seorang intelektual Di bidang hukum Mereka kenapa Tidak ahli Kembali ke bidang-bidangnya Ya mungkin gini tuh Mungkin itu Buat penyeimbang pemerintahan Jadi untuk mengkritisi Supaya Indonesia itu maju Jadi Gak apa-apa Dikritisi mungkin Seperti itu Itu kalau Mereka mau jadi oposisi Yang baik Gak apa-apa Tapi kan Yang-yang kita Itu kan menang Jadi kalau di Istilah itu Di negara kita itu Biasanya sih Kalau kalah Mesti gak terima Apapun Pertandingannya itu Jangan Sampai pilpres Pilihan lurah Pilihan lurah Pilihan RT Kadang seperti itu Sampai Pilihan RT Bisa terjadi Jangan kan sampai Pembelian itu Kita dikompetisi aja Misalnya Sepak gula Misalkan Poli Balap karung Mesti kalau kalah Mesti bilang Curang Pasite Ini contoh ya Kayaknya Sudah Menjadi Darah Penyakit Hitam Penyakit berpikiran Bahasanya saya Itu Sebenarnya gak kalah Jadi istilah Intinya itu Enggak Enggak punya Jiwa Legowo Gitu Jiwa Legowo Makanya gini Kalau mungkin Punya Jiwa Legowo Indonesia itu Aman-aman aja Makanya kan gini Kalau kita kembali Membahas tentang Jiwa Legowo Berarti Karakter Atau sifat Kesatria Di Indonesia itu Sudah mulai hilang Ya Memang Sifat seorang Negarawannya Enggak ada Karena gini Seorang Kesatria Itu Dia akan Mengakui Kekalahan Tetapi Dia akan Memperbaiki dirinya Supaya ketika Ada pertandingan Berikutnya Dia bisa menang Bukan Dengan cara Memocokkan Pihak yang menang Mengatakan curang Dan Itu Jiwa Kesatria Kalau menurut Bang Al Sendiri Biar gak ngantuk Apa itu Tambah dikluk Dikluk Ini Namanya orang itu Ada yang baik Ada yang enggak Jadi kan Ada yang bisa Menerima kenyataan Enek Sehingga Isau nerima Kenyataan Ya Pak Ya Pak Lagi Pak Lagi 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 Minum Terus Ya orang kan Berbeda Beda Kalau orang baik Semua Yang jelek Ikut siapa Mengenai Indonesia ini Beribu-ribu Orang Sifatnya Masing-masing Sendiri Ada yang Menerima kenyataan Ada yang enggak Kayak gitu Oh betul itu Itulah sifat dari orang-orang Indonesia Tapi Yang saya Sayangkan itu Kenapa Mereka yang kalah Selalu Mengataslamakan Rakyat Ini bukan Pendidikan yang baik Maksudnya itu apa Ini maksudnya Rakyat Biar Maksudnya Biar Emosi Gitu Sama yang Yang kalah Ya kalah itu Luar biasa loh Ini maaf ya Bang ya Terlepas dari apa yang Bang Wawan tadi sampaikan ya Sebenarnya Bang Wawan kan belum selesai ya Belum Tetapi ketika Itu tadi bukan pertanyaan loh Sebenarnya Tapi ketika pakar sudah moto Terus Saya diam Karena saya jubir ya Pak Bang Saya yakin Ini bukan caleng Terpatah kan sudah Luar biasa Lanjut 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 Cengguan kan Cengguan kan Ya gini loh Kalau saya sih Kenapa sih Gimana Ini serius Bang Saya bikin emosi Bang Ini Sampai pikir ini Ini emosi loh Bang Sudah malem-malem Masa itu Kalau kalah ya kalah Gak usah Ngomong Bawa-bawa rakyat 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 yang mana Kalau misalnya Anda jadi Apakah Anda akan Membawa rakyat ini Mengutap Kesesnya juga Tidak Tidak Ya betul Kita itu Seperti Matal tadi bilang Meskipun siapapun Presidennya Kalau kita Tidak bekerja juga Tidak makan Ya betul Mak Mak Betul Jadi Yang menang siapapun Bagriat itu Tidak ngeefek Meskipun negara berhutang Berapapun Di rakyat juga Tidak ngeefek Yang penting Bagi rakyat itu Kita masih bisa Berkerja dengan aman Beram Nyaman Mencari makan Itu enak Terus Cari pekerjaan juga Enak Beruang usaha Terbuka leban Itu sudah cukup Enggak usahlah Samen kalah Nyapres Kalah Dinyaleg Samen Gokong Jadinya rakyat Mungkin tidak jadi Luncuran Enggak mungkin ingat Kita Karena ketika Sudah membawa nama rakyat Itu malah Chaos Ini banginya Saya suka Waktu Kita wawancara Caleg Caleg itu Enggak tahu Chaos Lagi Apa coba Chaos Ayo Ini kan pakar Pakar Ini Biar pakar tahu Saya cabarkannya Jadi Seperti yang Bangwaan Membawa nama rakyat Akhirnya apa Membuat Chaos Sebuah kegaduhan Dalam masyarakat Sehingga masyarakat Akhirnya merasa Enggak nyaman Enggak tenang Apalagi di media Itu sering mundur Berita-berita Seperti itu Ketika kita Nonton sekali Itu mundur Terus ya bang Muncul 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 Tanpa kita sadari Kita terbawa Dan ketika kita terbawa Kita ikut jengkel Ketika ada yang Ngemuk Demu Kami mewakili rakyat Rakyat yang mana Saya rakyat Ini mohon maaf ya Bukan maksud Apa-apa Udah ya Gitu Gak usah minta maaf Jadi Dari kubu 01 Dan 03 Ketika Mengatakan Apapun Itu selalu mengatasi Namakan rakyat Mohon maaf Saya nyoblos 02 Yang dimaksud Rakyat itu Yang mana Saya juga rakyat Saya bukan alien Saya rakyat Kok Manda mengatakan Rakyat Mewakili rakyat Saya merasa terwakiliu Saya malu Sebagai rakyat Ketika Kejadian seperti itu Akan nyoblos Chaos Kembali kita ke Kopi chaos Tadi bang Langsung Saya menanggapi Omongan Bahwa Samaian dengan jujur Samaian ngomong Jomong-jomong 72 Saya juga akan mengaku Dengan jujur Bahwa Saya Saya real dari dulu Ada pendukungnya Banteng mau nyomputi Saya nyoblos Tapi Saya sangat menyayangkan Dengan Dengan dari 03 Dengan menuntut Untuk pemilu ulang Mendisku kualisi 02 Itu bukan sifat kesatria Kalau anda kesatria Anda menganggap Kekalahan Dan anda silahkan Kalau mau Duduk di pemerintahan Kalau diajak ngonggol Tapi kalau Memang di luar pemerintahan Jadilah oposisi yang baik Kami gitu Kami dari Gersud paling bawah PDIP yang bukan Anggota PDIP Tapi saya adalah Salah satu orang Yang selalu Mendukung PDII Bukan anggota PDIP saya Yang digesur paling bawah Saya menyayangkan Tindakan PDIP Dan Paris 03 Padahal Bang Wawan ini Kosok Ngomong Saya sudah katakan Berbagai kali kan Ketika kita ngobrol Dada saya di blok Pasti ada bandengnya Saya selalu bilang gitu Cuman Bang Wawan Siapapun yang terpede Mencukur Kita hormati aja Hormati ya Bang Wawan Coba Bang Kali Tahu gak yang diaporkan Jadi Kita itu Ya tahu Chaos itu tadi loh Chaos itu loh Saya sedih Saya bingung Makanya saya kan gak jawab Dari tadi Saya itu bingung Apa yang harus saya omongkan Bang Wawan Samen gak bingung Saya yakin Samen itu Oh ini biar pakar yang nyawa Kan gitu ya bang ya Cuman saya bingung loh Bingungnya Masno pakari Terlalu antusias Terlalu serius Dalam menanggap ini Cuma Menurut Bang Al sendiri Mudeng gak dengan Apa yang diobrolin tadi Ya agak-gak mudeng Terus apa Kalau mudeng Coba chaos sendiri Apa itu Chaos itu Chaos itu ya Saya curiga Saya semua curiga pak Apa coba Loh Gimana Padahal saya sudah kasih Kata kunci Iya padahal sudah dibuka Chaos Ini coro Misalnya Tes gitu Itu mungkin dapat nilai 4 Tapi kalau tes tulis Dia dapat 10 Kita gak tahu Kita gak tahu Kalau tahu gak Nilai 4 Nah ini tadi Di jelasan Kayak sini Jangan bilang 11 dari 100 Loh ya Gak boleh Gak boleh 11 dari 100 Atau 5 dari 10 Gak boleh 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 Gak Rasanya ini kok Saya memet Sendiri Gak Sebenarnya Bang pakar ini Tahu Apa itu Chaos Cuman Bang pakar ini Tidak ingin terlihat Sok tahu Makanya Bang Saya sudah tak bela-bola Jadi Menurut kami Yang kalah Ayolah Membawa Suasanya dingin Di masyarakat Indonesia Di rakyat Indonesia Yang ramai lah Camai-camai Biar tidak terjadi Dengan Anda Ngomong kayak gitu Mengumbar kebobrokan Atau mengumbar Apapun Dan melempar Isu kecurangan Anda Sama jalan Memprovokasi Ataupun Mengadu domba Rakyat Kita yang dibawa Yang gak tahu Apa-apa Karena Banyak yang senang Dengan Anda Yang mendukung Anda Anda Yang masih Dalam laku Yang gak bisa Berbukiran ceri Akan ikut gitu loh Akan merasa Diadu domba Dengan Kayak yang lain Pendukung yang lain Ya lebih baik Is legawa lah Legawa Legawa Siapapun yang menang Tolong disupport saja Kalau mau kritisi Kritisi saja Kayak tadi katanya Bang Ali dulu Bang Ali Yang dia tadi bilang Siapapun yang menang Nanti Dagang ya dagang Ya kan Iro sama jual Ali Sayaw Terus Tadi yang Bang Pawan bilang kan Itu Kalau Mas Seperti Mas Anies Pak Mahbub Ya kembalilah Dengan Setelahnya aktivitas Atau pekerjaan Dan kalau saya bilang Seperti Mas Anies Pak Mahbub Pak Ganjar Kak Imin Itu beliau Beliau itu orang-orang cerdas Seharusnya dengan Siapapun yang terpilih Jadi presiden Gunakan Dan manfaatkan Kecerdasannya Untuk mensupport Supaya Indonesia menjadi semakin lebih Maju dan berkembang Semua untuk Rakyat Karena rakyat pun Melakukan segala sesuatunya Untuk mensupport Pemerintah Seperti itu Seperti halnya Ketika kita Mengundang Pakar Yaitu Mas Anies Kita gak semparangan Kita ngundang Mas Ali Juga luar binasa Ini masih hidup Tujuan kita Ngundang Mas Ali Itu untuk Memberikan pencerahan Tapi malah gak cerah-cerah Malah bikin emosi Setiap kali kita itu Dapet narasumber Mesti seperti ini Nasib kita itu Mungkin gini Pak Mungkin nanti lain kali Kita Apa harus di Apa namanya itu Di Rukiah dulu Audisi 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 Saya suka Audisi narasumber Oke Saya setuju Kita akan buat audisi Untuk mencari narasumber Buat obrolan kita Obrolan tengah malam Tengah malam Supaya Tapi bukan mistis ya Bukan Kita juga harus cari audisi Untuk mistis Dupang Kita ketemu Tembar lagi Modalnya ya Sama Jangan-jangan itu Kalau saya lihat ya Para capek itu Lupa mungkin ya Lupa dengan salah satu Beluh Atau semboyan Orang-orang kita lah Objek Semboyan-bojek Kekalahan adalah Kemenangan yang terkenal Kita ingat lah Pak Bro Prabowo itu Sudah kalah berapa kali Dia terus introveksi Dia cari cara Dia pakai Dengan gaya yang berbeda Akhirnya beliau bisa menang Betul Kenapa Kosong satu Dan ucap tiga Tidak melakukan Ada pepatah itu lho bang Biasanya siapa kan bilang Usaha tidak akan Apa Hasil Tidak akan Usaha tidak akan Mengkhianati hasil Nah Nah itu Saya kok Angin lho Tidak ngomong ya Saya tak sebulat banget Seperti Anung-anung Ini ya Salah lainnya Oke bang Karena ini waktunya Sudah malam Sudah malam Kita sambung Besok Besok Kita tutup dulu Kita tutup dulu Aja Oh enggak Aduh Kasih Satu Satu Jangan dulu Dari Pakar Jangan untuk seluruh Rakyat Jangan itu yang baik Ini Ini Kita nahan Karena bulan Tamaten ya Bulan pun asal Saya takut Mokel Saya takut Mokel Akhirnya kan Malam Pak Ini sudah bisa Mokel Kan kadang tak simpen Siang Buat siang Buat siang Lupa Mokel Eh Oco bukan Rasyah Silahkan Ya Buat warga Indonesia dan Sekitarnya Ini Memilu Indonesia Warga Indonesia Ini Indonesia Negara Kok sekitarnya Maksudnya Bunga Darussalam Malaysia Warga-warga Indonesia Yang kata Dibar negeri Pak Lanjut Mohon maaf Sedikodaw Jukir Jukirin Ya Warga Indonesia Buat kita Ya Kita terima Adalah 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 Kita terima Aja Mas Kita terima Adalah Bagaian Presiden yang Terpilih Terpilih Hari ini Tahun ini Emang Emang Masih salah Tergerti Si Setiap Setiap Beliau Kita Kesimai Yang kalah Tunggu Episodenya Terpilih Tahun depan Terpilih Yang berikutnya Milu yang datang Tapi Tapi Tutup Ya cukup sekian Yang berpuasa Supaya Apa Apa Gitu Ini Memendekati Lebaran Mohon maaf Lay dan Patin Di situ Terpilih 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 Bang Pakar soalnya Pakar Pakar Silahkan Pakar atau akar Ayo Pak Ya buat yang puasa Semoga puasanya lancar Sing Yang biasa Mokel Silahkan Mokel Sing Mokel Kapan-kapan Jadi Sahur Mokele Buat Teman-teman Gak enak Ini tadi Ngomong Tapi Gak usah Menegaskan Kapan Menegaskan Bikin Masalah Gak ngomong Ya sudah Ngomong Lagi Ya cukup sekian Dari saya Terima kasih Telah diundang Kesini Untuk menjelaskan Berapa Ruat-ruatnya Indonesia ini Ya cukup sekian Dari saya Wa'alaikumsalam Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sangit Sici Luru Telu Tutup Cah Selamat menjelaskan Selamat menjelaskan